Kita akan mengerjakan yang penjumlahan terlebih dahulu dengan rumus yang ada pada Microsoft Excel Yaitu caranya dengan pertama mengetikan sama dengan kemudian kita klik nilai A Dan ceritanya kita akan menjumlahkan dengan nilai B Kemudian kita akan langsung ketik tanda plus atau tambah Terus kita klik nilai B nya set seperti ini Kemudian kita bisa tekan enter Nah seperti ini Hasil dari 8 ditambah 10 itu 8 ditambah 2 itu sama dengan 10 ya Oke benar kan benar Kemudian untuk mengerjakan yang kedua oke kita penjumlahan dulu saja ya Kita mengerjakan penjumlahan dulu Kita akan mengerjakan yang nomor 2 10 ditambah 15 caranya sama seperti yang tadi Atau kita juga bisa tanpa harus ngetik juga bisa kita tinggal klik yang ini Kemudian kita tarik ke bawah nih di ujung kanan bawah kita tarik set nah seperti ini dia akan otomatis rumusan mengikuti oke disini hasilnya adalah 15 10 ditambah 5 berapa 15 betul atau tidak Betul kalau memang tidak percaya silahkan hitung sendiri di kalkulator masing-masing dan yang terakhir 12 9 ditambah 3 yaitu 12 oke untuk penjumlahan selesai kemudian kita akan Mengerjakan yang pengurangan seperti biasa caranya seperti yang tadi cuman karena cuman disini berhubung pengurangan jadi kita beda tanda atau beda simbol Oke pertama kita akan ketik sama dengan kemudian biasa kita akan klik nilai A Dikurang dengan nilai B ya jadi simbolnya adalah strip ini ya dikurang jadi nilai A dikurang dengan nilai B kita tekan enter berapa hasilnya yaitu 6 8 dikurang dikurang 2 6 oke seperti itu dan caranya sama juga yang tadi kita akan tarik saja ke bawah untuk menghemat waktu Nah seperti ini 10 tambah 5 eh 10 tambah 5 10 kurang dikurang 5 5 9 dikurang 3 6 oke berarti ya anggap saja benar Kemudian untuk pengurangan sudah selesai sekarang kita akan mengerjakan perkalian sama seperti tadi kita akan awal dengan Sama dengan kemudian kita akan klik nilai A lalu kita akan ketik tanda bintang ya tanda bintang sebagai simbol perkalian Mana bintang mana bintang tuh nah ini eh bintang oke lalu klik nilai B Nah seperti ini jadi nilai A dikali nilai B itu hasilnya berapa kita coba tekan enter Nah 16 coba kita hitung ya 8 dikali 2 berapa 16 ya betul ya anggap saja betul Seperti biasa kita akan tarik rumus Nah seperti itu jadikan akhir-akhirnya 10 kali 5 59 kali 3 27 Oke perkalian sudah selesai sekarang kita akan pembagian Seperti biasa lagi saudara-saudara oke kita akan klik nilai A kemudian kita akan mengetikkan simbol atau tanda garis miring seperti ini Kemudian kita akan klik nilai B dan kita enter nah 4 8 dibagi 2 berapa 4 oke Nah kemudian kita akan lanjut menariknya nah setelah itu kita akan coba cek 10 dibagi 5 2 9 bagi 3 3 oke Setelah itu kita akan hitung perpangkatan oke perpangkatan disini ya sama saja sih sebenarnya caranya Sama dengan nilai A kemudian kita masukkan simbol pangkat ya seperti ini Dipangkatkan dengan 2 kita akan klik enter Tentukan 64 maksudnya oke jadi 8 pangkat 2 itu 64 Cara ngitungnya kan 8 nya 2 kali berarti 8 kali 8 seperti itu Jadi 64 Oke kemudian kita tarik ke bawah Nah yang ini nilai paling besar nih 10 Berapa isinya nih 100 ribu ya 100 ribu 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 ya 5 kali 10 nya Jadi 100 ribu oke Untuk yang ketiga nih 9 maka 3 Jadi 729 oke Kalau misalkan teman-teman memang gak percaya dengan hitungan Excel ini Bisa teman-teman koreksi sendiri dengan menggunakan kalkulator oke Seperti itu Kalau memang ada yang salah ya jangan salahkan lah Sama-sama belajar Oke kemudian kita akan coba menghitung jumlah total dari hasil penjumlahan ini Kita akan menggunakan autosumnya kita klik Kita akan munculkan di bawah oke Kita kasih total deh Sekalian belajar dan menggunakan autosum Kita akan menggunakan total Kita akan menjadikan tabel juga Kemudian ini kita akan gabungkan jadi satu Nah kita blok penjumlahan kemudian kita klik autosum 37 oke 37 Lalu kita pengurangan seperti biasa kita klik autosum Perkalian juga kita akan klik autosum Sama autosum Sama autosum Nah seperti ini adalah jumlah-jumlah dari setiap hasil Oke untuk mengenai tutorial kali ini Saya rasa cukup sekiannya Kita telah mengerjakan tugas yang telah saya berikan disini Dan terima kasih sudah mau mengerjakan Semoga bermanfaat Silahkan teman-teman bagi yang mau mencoba Silahkan coba kalau ada yang error atau ada yang masih belum mengerti Silahkan tekan langsung kepada teman-teman yang bisa Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati